Jeku, selamat menikmati Halo semuanya, balik lagi dengan kita berdua di channel Ingin Kurus Nah, bagi kalian semuanya yang baru aja nemuin channel ini dan baru aja nonton video ini Perkenalkan kita berdua, saya Bima Undriu Kami berdua dari channel Ingin Kurus Nah, kenapa nama channelnya Ingin Kurus? Karena banyak orang itu pengen kurus tapi kerjaannya makan terus Sama kayak kita berdua Makanya channel ini namanya Ingin Kurus Supaya kalian-kalian gagal diet dan makan terus Nah, bagi kalian semua yang baru aja nemuin video ini Nemuin channel ini, silahkan klik tombol subscribe Supaya kita berdua lebih semangat lagi untuk bikin video Dan bisa nge-share ke kalian semuanya tentang kulineran-kulineran yang ada di kota Malang Ataupun di sekitarnya, ataupun di luar Malang Ataupun di kota-kota lain Bener banget Satu subscribe berarti buat kita berdua Bener Nah, hari ini kita lagi ada di kota Malang Nah, sekarang kita lagi ada di Alun-alun kota Malang Nah, kita mau nge-review salah satu makanan yang di kota Malang ini selain bakso Juga cukup familiar atau cukup favorit cuy Iya Namanya tahu telur Bener Nah, tahu telur yang satu ini cukup tersembunyi tempatnya Di deketnya pasar besar, di deketnya alun-alun kota Malang Namanya tahu telur cak serupin Iya, dan mungkin ini belum banyak diketahui sama orang-orang ya Iya, bener banget Aiden, ini Aiden Game Alias harta karun yang tersembunyi Mari kita lihat seperti apa tahu telurnya Kita lihat seperti apa cara pembuatannya Dan kita cicipi bagaimana rasanya tahu telur cak serupin Mari kita makan Nah, di belakangku ini Ini dia namanya Tahu telur cak serupin Lokasinya itu ancor-ancornya disebelahnya bangsi Imbi Niaga Kalau dari alun-alun kalian langsung aja parkir Dan bisa jalan ke sebelah kirinya alun-alun Ke arah yang pasar besar Atau di deketnya toko oleh-oleh kas Malang Lufon Iya Ini Lufon ya cuy Iya Nah, deketnya pusat oleh-oleh cenggilan kas Malang Lufon Di sini Ini dia Tahun telur cak serupinnya Yaudah, yuk langsung aja kita pesen Dan kita cobain rasanya seperti apa Iya Bisa dilihat teman-teman ya di belakang kita Ini rame banget Sekarang emang jam-jam makan siang Jam makan siang ya Makanya udah rame banget Yaudah, ini sudah iluruh Halo Om Ya, halo Pak Tahun telur dua makan sini ya Pakai nasi atau lontong Pakai lontong dua Dua-duanya pedes Bentar ya, tempatnya pas masih penuh Ya, ditunggu dulu ya Pernah Mungkin ini karena jam-jam siangnya ya Iya Jempat makan siang juga sekalian pas hari liput Di sini tahu telur aja apa gimana Om? Menunya cuma tahu telur aja Tapi ada nasi atau lontong Ada tahu kumbu Ada tahu telur juga Tergantung selera ya Tergantung selera Mau pakai nasi atau lontong juga Iya, ini cak nasi apa? Saya dengan Nudi Dengan Nudi dan Cak Serupin ya ini Kebetulan cak Serupinnya di rumah Bapak saya Oh, ini anaknya cak Serupin ternyata Sudah generasi kedua ya, Mas Ya, alhamdulillah masih generasi kedua Di sini bukanya jam berapa, Mas? Jam 10 sampai jam 5 sore Kalau bulan suasa Mulai jam 10 pagi Sampai jam 8 malam Oh iya Tiap hari, Mas? Alhamdulillah tiap hari, Mas Ada liburnya Ya, kalau capek ya libur, Mas Jadi nggak ngentuhin libur kapan Tapi yang jelas biasanya libur Cuman nggak tahu kapan-kapan Ini bukanya telur cak Serupin Sudah berapa lama, Mas? Alhamdulillah Sudah mulai keliling itu Sekitar 84 Masuk di sini sekitar 87 Sudah berapa tahun, Cuy? Ya, hampir 30 tahun Jadi awalnya keliling dulu Terus baru Dulu masih ada biskut di sini Masih ada biskut di sini Masih ada biskut di sini Dan ini emang jam-jam namenya jam segini masih apa? Kalau akhir minggu mulai setat buka Sampai pulang Sampai pulang Jam 3 biasanya sudah pulang Hari minggu, tanggal merah Itu tetap pulang Itu berapa mursi? Waduh, kita nggak ngitung segitu Iya Persediaan nasinya itu berapa mil? Kalau nasi bisa mencapai 20 sampai 25 Nggak mesti mbak Tergantung ke buku Banyak ternyata ya ampun Alhamdulillah Yaudah Samit, ikut yang nasi Yaudah, kita langsung Persendua ya om ya Iya Oke Oke, monggo binara Terima kasih Oke teman-teman, sekarang kita udah dapet tahu telurnya Dan ini, wow Telurnya tuh kayak gini Telurnya gede yuk Maksudnya lebar Benar, benar Oke, terus gorengnya itu ini cuy Ada kayak Apanya? Ini loh, pinggir-pinggirannya ini loh Pinggiran-pinggiran telurnya Kering gitu ya? Kering-kering gitu loh Crispy Jadi langsung dicampur sama tahunya Di bawah satu satu Dan ini tadi Ada apanya ini? Isiarnya Ini juga di telurnya ini Ada potongan daun bawangnya gitu Benar Ada potongan daun bawangnya Terus Bumbunya Bau bumbu kacangnya kuat banget ya Tapi ini menurut aku Dominan ke telurnya Tahunya itu jarang kayak gitu loh Nah, di usianya ya Sama kayak tahu telur yang lainnya Ada lontong Ada tahu Ada sedikit tahu ke Sama ada kerupunya juga Ada telurnya Timunnya Kalau kalian ada acarnya Iya, timun Acar timun ya? Oh iya, ada acar timunnya juga nih Ada acar timunnya nih Acar timunnya dan Opsional sih Kalian bisa milih Pakai nasi atau pakai Pakai lontong Pakai lontong Kalau kalian gak suka Maksudnya kurang Kurang kenyang pakai lontong Bisa pakai nasi Ya udah, langsung aja kita coba Seperti apa rasanya Kita tadi pesen yang pakai lontong Pedas Pedas Yuk Kita cobain bukunya dulu kali cuy ya Sama lontongnya ya Benar Mari kita makan Bye Gila Kesan pertama Setelah Masuk ke mulut Bumbunya itu Awalnya manis Ya Kacangnya kuat banget Petisnya kerasa dikit Dikit Kerasa dikit Kacangnya lebih kuat Tapi terakhir-akhir pedasnya langsung Iya, iya, iya Dan ini Bumbunya itu Masih bisa di Apa ya Diseruput kayak gitu loh Biasanya kan kalau Bumbu kacang di tahu telur itu Agak kental ya Ini masih bisa di Enak Asinya juga pas Masih Nih 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 Langsung kita cobain pakai Tauh gelornya cuy Mari kita makan Mari kita makan Enak Mantap Perfecto Bener ya Aku lebih suka sama yang telur gorengnya ini Karena teksturnya itu crispy Crispy dan kering banget Jadi pinggir-pinggirnya itu ada Anunya sensasinya kayak gitu Ya itu gorengnya itu tadi ya Di minyaknya itu banyak Kalau goreng telur kan Biasanya kan minyaknya sedikit Jadi jadi gorengnya banyak Terus dikocok dulu Lama Langsung di goreng Jadi kayaknya bebar gitu Lombang Terus pinggir-pinggirannya itu ada Crispy-crispunya gitu Bener-bener Bener-bener Makan Cuma satu juu sayangnya Tau gak apa? Apa? Ini Karena enak-enak Kursinya sedikit Bener ya Tapi Ini kalau menurut aku Kita kan tadi pesen yang pedas ya Kurang pedas cuy Iya ini kurang pedas Kurang pedas Aku kan enggak selalu Gak pedas Ini masih Wajar Karena aku tadi pesennya itu yang pedas Kira-kira bakal yang pedas gimana gitu Menurut aku enak Pas Kelornya ini juga enggak Asin banget Enggak Pas Gurih Enak Terima kasih Kita ngapain ya? Tidak mau habis? Pas ya? Bro! Tidak ada aku pas sih Mungkin karena kita pesennya lontong kali Jadi kalau yang nasi, tadi aku lihat sama orang-orang tuh Agak ini loh, agak penuh Gak penuh sepiring ya Tidak ada dikit lagi Tidak ada dikit lagi Mau habis? Suapan terakhir Habis Angkat penuh Mari kita makan Kita makan Hmm 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 oke teman-teman semuanya kita udah selesai makan di tahu telur cak sirupin dan ini menurut kita rasanya enak banget pas mantap perfecto mantep banget dengan harga yang terjangkau kita udah bisa kenyang kalau aku sih belum kenyang ya harusnya kita nanti mau tahu nggak satu piring lagi deh off-camera kalau mau pakai nasi kalian mungkin bisa lebih kenyang bener harganya juga sama Rp10.000 bukannya dari jam 10 sampai jam 5 sore tapi kalau kalian terlalu sore bisa-bisa habis karena kalau lagi rame jam 3 aja udah habis dan kalau mau ke sini pokoknya disarankan buat kalian jangan hari minggu lah ya hari-hari biasa aja dan awal-awal buka itu aja soalnya kenapa hari minggu tuh rame banget takutnya nanti kalian antri lama dan keburu lapar dong tapi enggak kok tapi enggak kok meskipun rame tadi pelayanannya cepet kok menurutku iya sih bener pelayanannya cepet-cepet banget karena pegawainya itu banyak banget dan pakai seragam-seragam iya ya udah temen-temen terima kasih udah nonton video kita sampai akhir jangan lupa untuk like komen share subscribe dan share ke temen-temen kalian buat cobain tahu telur cak trupin ini alamatnya ada di Jalan Merdeka Timur di Pojoan Alun-Alun dan jangan lupa lagi rekomendasikan makanan apa aja yang perlu kita cobain tulis di kolom komentar ya iya di kota kalian atau di Malang atau dimanapun kalau kita ada kesempatan pasti kita akan bener-bener oke terima kasih udah nonton kita berdua saya Dima Odryo dan saya Dihayu sampai ketemu di video selanjutnya izin gurus bangkat terus oke segalak katanya ok Terima kasih telah menonton!